Nah, dia mau ucapin sesuatu nih. Sampai bertemu dengan saya, Alex Market dan Carlo Merlini. Ciao, ciao! Logistik seberat 80 ton tiba di Lombok untuk persiapan MotoGP Mandalika 2024. Sejumlah pemalap juga mulai berdatangan. Seri MotoGP Mandalika 2024 di Lombok menjadi salah satu yang dinantikan para penggemar balapan. Jelang pelaksanaan MotoGP seri ke-17 tahun ini di sirkuit Mandalika, persiapan logistik dan infrastruktur lomba mulai dilakukan. Pada tanggal 24 September 2024 pukul 17.26 Wita, penerbangan kargo pertama Qatar Cargo jenis Boeing 777-300F yang membawa logistik untuk acara MotoGP ini. Telah mendarat di Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid atau Bizam Lombok. Pesawat kargo Qatar Cargo jenis Boeing 777-300F berangkat dari Doha, Qatar dengan membawa sekitar 80 ton logistik penting untuk persiapan MotoGP 2024. Oka Pumas Bizam Arief Haryanto Selasa 24 September. Arief menyatakan, penerbangan kargo ini merupakan yang pertama dari 5 penerbangan yang dijadwalkan untuk membawa logistik MotoGP selama 2 hari ke depan. Selama periode 27 September hingga 1 Oktober 2024, diperkirakan akan ada peningkatan jumlah penumpang yang signifikan. Peningkatan ini didorong oleh pengajuan penerbangan tambahan dari berbagai maskapai, termasuk Garuda Indonesia, CityLink, Air Asia, Batik Air, dan Wings Air. Selanjutnya logistik namun sejumlah wisatawan asing juga mulai berdatangan. Terlihat dari tribun Mandalika ada beberapa wisatawan asing sedang asik berfoto di tribun dengan background sirkuit Mandalika yang indah. Beberapa pembalap pun juga telah mendarat di Mandalika Lombok. Pembalap mototri Ricardo Rossi tampak sudah mendarat di Lombok. Ia membagikan postingan telah sampai di Bandara Lombok sambil membawa kopi dan memfoto tulisan Lombok yang berada di Bandara. Paginya ia menikmati sarapan di sebuah hotel dan sangat menikmati suasana hotel tempat ia menginap. Tanya rider mototri, rider mototri Zonta Van den Gorbeck juga mengkonfirmasi dirinya telah berada di Mandalika Lombok. Ia menggunggah dirinya telah sampai di Bandara Lombok. Pembalap mototri Fermin Aldegar juga mengkonfirmasikan dirinya telah sampai di Lombok pada Selasa 24 September 2024 pada malam hari. Just Lady sambil menambahkan emoji bendaerah Indonesia dan penuh cinta. Selain itu pembalap mototri lainnya, seperti Aaron Kenneth juga tampak bahagia sudah berada di Lombok. Ia berfoto selfie sambil tersenyum bahagia telah sampai di Lombok yang ia unggah di Instagram story miliknya. Tak ketinggalan, rider mototri Manu Gonzalez juga membagikan postingan dirinya telah berada di Hotel Lombok dan disambut dengan beberapa camilan serta tulisan Bama-nya di kasur hotel tempatnya menginap. Itulah beberapa informasi yang dapat kami sampaikan hari ini. Untuk update berita selanjutnya, ikuti terus channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya. Terima kasih telah menonton!